Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, selalu asik, tetap semangat Allahu Akbar, yes Hari ini Ustada akan membuat lingkaran Dari apa ya? Ustada, tunjuk dulu ya Cireng-cireng, ada yang tahu ini apa? Betul, ini adalah toples Kita akan membuat lingkaran dari tutup toples Bisa ya anak-anak ya? Nah, caranya mudah sekali Sebelum itu Ustada akan mengenalkan bahan-bahannya Yang pertama ada crayon Kemudian ada gunting Selanjutnya Ustada bisa menggunakan lem Caranya yang pertama kita membuat bentuk lingkarannya Kita ambil tutup toplesnya Kita cetak di kertas Nah, Ustada menggunakan kalender yang tidak terpakai Ya, kertas kalender yang tidak terpakai Kita cetak Lingkarannya Cireng-cireng, Ustada sudah jadi ini lingkarannya Kemudian anak-anak boleh mengguntingnya Ya, boleh mengguntingnya Tapi dengan pelan-pelan ya Ini digunting Cireng-cireng-cireng Cireng-cireng Cireng-cireng Ya, digunting lagi Sampai Selesai Cireng-cireng Lingkarannya Ustada sudah jadi Siapa yang sudah jadi? Ya, sudah jadi semuanya Setelah itu, kalau anak-anak sudah membuat bentuk lingkaran Anak-anak minta tolong kepada bunda, kepada ayah untuk membuat tulisan Tapi sebelum itu, Ustazah sudah menyiapkan banyak lingkarannya Nah, ini ada tulisannya M Kemudian ada tulisannya A Dan selanjutnya Nanti anak-anak membuat bentuk lingkarannya sebanyak delapan Sebanyak berapa? Delapan Kita hitung ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Bisa ya? Tadi Ustazah sudah menulisnya Menulisnya ya Nah, nanti anak-anak boleh minta bunda Bunda, minta tolong ya Tuliskan hurufnya Begitu ya Nah, Ustazah membuat huruf N tadi yang belum ditulis Nah, seperti ini Huruf N Kemudian Ustazah memberi warna pakai crayon Nah, Ustazah mewarnai ya Mewarnai, mewarnai Aku gembira Mewarnai, mewarnai Aku gembira Boleh sambil nyanyi-nyanyi loh Nah, Ustazah sudah selesai nih Trenk-trenk Huruf Nnya sudah selesai Nah, itu diapakan Ustazah? Kita jadikan satu Kita buat seperti ulat Ada yang tahu ulat? Nah, ulat yang memakan daun Nah, Ustazah gabungkan jadi satu ya Nanti kita gabungkan seperti ini ya Kita gabung-gabungkan Nah, tapi dipakai lem dulu Biar lengket Ya Ustazah siapkan lemnya Ceng-ceng Ustazah kasih lem sedikit-sedikit ya Nah, Ustazah kasih lem sedikit-sedikit Nah, dijadikan begini ya Nah, dijadikan satu Nah, menempel, menempel Aku gembira Tadi sudah mewarnai Kemudian Sekarang ditempel Bisa kan anak-anak nempel sendiri? Menempel, menempel Aku gembira Menempel, menempel Aku gembira Menempel, menempel Menempel, menempel Aku gembira Agak panjang ini tulisannya ya Nah, tulisannya agak panjang Ini nanti boleh ditempel di Di pintu Boleh ditempel Ditempel Nah, tulisannya boleh ditempel Kurang satu deh Ustazah habis ini Selesai Wah, panjang sekali ini ya Teman-teman ya Wah, bisa dilihat Tulisannya Marhaban Nah, ini tulisan Menyanggut datanya Bulan Kalmada Sebentar lagi kan Anak-anak berpuasa ya Biar cantik Biar bagus Ustazah kasih kepala ya Cengkrenk Kepalanya si ulat Pada tempel juga ya Kepalanya si ulat Wah Cengkrenk Ini ulatnya sudah jadi Nanti boleh ditempel Ditempel Boleh ditempel Boleh di pintu kamar Boleh ditempel Boleh ya Terserah anak-anak Ya Alhamdulillah Hari ini Sudah selesai kegiatannya Ustazah akhiri dulu ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yau Ustazah akhiri